Gubernur Sumatera Selatan Hermanderu secara mendadak melakukan pertemuan dengan unsur pimpinan Kabupaten Muara Enim Senin Malam. Menyusul ditetapkannya Juarsa, Bupati Muara Enim sebagai tersangka oleh KPK dan ditahan. Pertemuan yang dilakukan untuk membahas kekosongan pimpinan di Kabupaten itu setelah Bupatinya ditahan atas dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten tersebut. Setelah pertemuan, Gubernur Sumatera Selatan menerangkan pimpinan daerah di Muara Enim diambil alih gubernur dan menugaskan Sekda Sumatera Selatan sebagai pelaksana harian agar roda pemerintahan di Muara Enim tetap dapat berjalan. Kekosongan pimpinan di Muara Enim setelah ditinggalkan Ahmad Yani mantan Bupati karena korupsi. Kepemimpinan di Muara Enim digantikan Juarsa. Juarsa akhirnya ditahan dalam kasus yang sama, sedangkan Sekretaris Daerah Muara Enim Hasanuddin meninggal pada 8 November 2020. Hingga saat ini jabatan Sekretaris Daerah Muara Enim masih kosong. Yang diajukan setelah PLT. Kalau ini kan Pak Sekretaris saya tunjuk untuk kepanjangan tangan Gubernur. Dari Bendagri. Tentang jabatan Pak Juarsa. Kalau dia diaktifkan berarti segera saya mengusulkan PLT. Kalau tugis utama dari PLH untuk yang dekat ini apa Pak? Ia mengkoordinasikan pemerintahan. Mengkoordinasi pemerintahan. Tapi tidak karena ini hanya kepanjangan tangan Gubernur. Dia tidak melakukan hal yang prinsip. Tetap dikonsultasikan kepada saya. Karena Bupatinya masih aduk kan. Cuma tidak bisa melaksanakan tugas. Ternyata? Kalau ada wabup, langsung wabupnya malam ini saya PLH-kan. Kalau ada wabup. Wabup kan tidak ada. Ini kasus pertama seperti ini Pak di Indonesia? Sepertinya. Termasuk sekedahnya tidak ada juga ini. Ya makanya Gubernur ambil alih. KPK menetapkan tersangka dan menahan Bupati Muara Enim Juarsa. Terkait dugaan suap proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Atau PUPR Muara Enim pada 2019. Juarsa diduga menerima common fee dari sejumlah proyek itu hingga 4 miliar rupiah. Kala itu Juarsa menjabat Wakil Bupati Muara Enim 2018-2020. Perkara berawal dari tangkap tangan pada 3 September 2018 dan menetapkan lima tersangka yang disidangkan dan diputus bersalah di Pengadilan Negeri Palembang. Kelima orang tersebut. Bupati Muara Enim 2018-2019 Ahmad Yani. Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Penjabat Pembuat Komitmen di Dinas PUPR Muara Enim Elvin M. Z. Muhtar. Ketua DPRD Muara Enim Aris Habe. Kepala Tugas Kepala Dinas PUPR Muara Enim Ramlan Suryadi. Serta Robi Oktavalevi pihak swasta. KPK kemudian melakukan penyidikan sejak 20 Januari 2021. Dan menetapkan satu tersangka baru. Yakni Juarsa 15 Februari 2021 Senin Petang. Buruan Toro, Kompas TV, Palembang. U retreat Meku Mori cho Tomas Kepala Dina Nade. Kuris floor. Kepala Dinas Kupta Palembang. Kepala Dinas Kupta Selatera 4. Kepala Dinas Kupta Alap Ka